Pada tahun 1819, Hans Christian Orsted melakukan suatu percobaan yang menunjukkan bahwa terdapat medan magnet di sekitar kawat yang berarus listrik. Klik dan perhatikan gambar arus listrik di bawah ini dengan percobaan dari Orsted. Jika kumparan dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan solenoida per arus listrik bergantung pada kuat arus listrik dan banyaknya kumparan. Klik dan perhatikan gambar di bawah ini tentang hubungan medan magnet di sekitar kumparan per arus listrik. Suatu kawat diletakkan pada medan magnet di antara kutub-kutub magnet ladam. Jika arus listrik dilewatkan pada kawat, ternyata kawat tersebut seperti tertarik ke atas. Jika arah arus dibalik, kawat tertarik ke bawah. Jadi, kesimpulannya, medan magnet dapat menghasilkan gaya pada arus listrik. Gaya ini disebut gaya Lorenz. Klik animasi di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang gaya Lorenz. Terima kasih telah menonton!